Intro Program Keluarga Harapan atau PKH Kecamatan Pituruh melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial penanaman seribu pohon albukat dalam tema menanam satu pohon menemukan seribu kebaikan di Desa Somogede, Kecamatan Pituruh Rabu 5 Februari 2020 Penanaman pohon albukat bisa menjadi stimulan pohon ditanam di lingkungannya masing-masing kemudian tumbuh menjadi besar yang nantinya bermanfaat untuk penghijauan dan ketika sudah berbuah bisa menjadi salah satu penghasilan tambahan serta perekonomian warga khususnya penerima PKH di Desa Somogede ini dapat meningkat Melalui penanaman ini nantinya bisa meningkatkan produktivitas di bidang pertanian supaya masyarakat berdaya mempunyai usaha untuk meningkatkan perekonomian Arief Rohman Muis S.E.M.M. Koordinator PKH Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa dengan adanya penanaman seribu pohon albukat ini akan mendorong masyarakat untuk mengembangkan pohon albukat di Desa Somogede Untuk menurunkan angka kemiskinan diperlukan sinergitas dari berbagai pihak terutama antar pemerintah desa, kecamatan, bahkan kabupaten Pak bisa diceritakan ini agar ada apa mungkin Pak? Ini merupakan salah satu proposan yang bisa dikatakan begitu dari teman-teman pendamping PKH-nya di Kedramatan Keduruh bagaimana menciptakan suatu program yang masih kaitan dengan pengentasan penyeskinan yaitu bantuan kepada para penerima manfaat BKH berupa bibit tanaman apokat di mana bibit ini diharapkan bisa menjadi stimulan warga untuk ditanam di lingkungannya masing-masing untuk kemudian harapannya bisa tumbuh menjadi besar dan nantinya bermanfaat ganda untuk penghijauan dan juga ketika sudah berbuah ini bisa menjadi salah satu alternatif tambahan penghasilan untuk PKH sehingga diharapkan nantinya kalau mungkin sudah bisa dalam kuantitas yang banyak ini bisa meningkatkan penghasilan daripada warga yang harusnya para penerima manfaat PKH penanaman seribu pohon alpukat merupakan suatu terobosan yang bagus karena program pemerintah begitu banyak untuk pengentasan kemiskinan mulai dari rumah tidak layak huni hingga bantuan pangan nom tunai dari Soma Gede itu Ruh News Purnomo melaporkan terima kasih telah menonton!